Intro Buya Yahya menjawab Silahkan untuk dapat bertanya langsung kepada Buya Yahya Begini Buya Permasalahannya Jika seorang suami Pernah merasa keceplosan Yang cerai sebanyak 4 kali Untuk istrinya Kejadian itu si suami lagi seorang diri Tanpa ada yang mendengarnya Kalimat yang pertama itu Suami mengucapkan Siti kamu saya cerai Siti itu nama istrinya Dia mengucapkannya Terasa seperti berbisik saja Pada dirinya pendiri Kalimat yang kedua Belum sampai kalimat seperti yang pertama Dia langsung tersadar atas ucapannya Yang ketiga Dia mengingat penjelasan Tentang orang lain Masalah perceraian Kalimatnya wahai istri saya cerai kami Dia pun berkata demikian Dan mengingat istrinya Lalu dia bersikir Kalau saya berkata seperti itu Berarti untuk istri ya Kayak macam pertanyaan untuk diri sendiri Tapi dia merasa bingung juga Itu pertanyaan atau apa Keempat Dia berucap istri tercerai Dia pun mengingat istrinya Saat mengucapkan itu Kalimat yang ketiga dan keempat ini Dia ucapkan dalam satu waktu Dengan lesanya Ya Bu ya Diucapkan dengan lesanya Atau dengan batinnya Semacam seperti berbisik pada diri Baik Baik Semua itu terjadi Karena suami ini Kurang sehat Atau bisa dibilang kurang waras Memang dia masih mengenali Orang-orang di sekitarnya Namun istrinya ini Bagikan musuh baginya Bu ya Dia mau mukulin istrinya Pernah juga mengambil pisau Untuk melukai istrinya Pokoknya Dia kayak benci Melihat istrinya Saat sudah diobati Barulah kesadarannya kembali Sikirannya terasa sudah normal lagi Perasaan sayang sama istrinya Baru kembali lagi Dia minta maaf sama istrinya Atas pelakuannya Selama dia sakit Ya dilah Karena seperti sekarang ini Gak mungkin Kata-kata cerai itu Mau dia ucapkan Karena dia sayang sama istri Dan anak-anaknya Dia gak mau Rumah tangganya hancur Berantasan Orang ini sakitnya Sudah satu tahun Bu ya Sebelum dia menderita sakit Seperti itu Rumah tangganya bisa dibilang Harmonis Bu ya Mereka sekarang masih tinggal Dalam satu rumah Namun perasaan takut Dan khawatir Selalu membayangi Mereka berdua Mereka bingung Harus bagaimana Takutnya Jalan yang mereka ambil Itu salah Kami mohon penjelasannya Bu ya Antara Antara ucapan Antara ucapan yang pertama Dan yang kedua Itu berapa lama Itu dalam Satu waktu juga Bu ya Cuma Selain tempat Aja Baik Baik Semuanya ucapannya Sepertinya yang terlihat Adalah dari Dari yang disampaikan Tidak di ucapkan Dengan lesan Terang-terangan Hanya lintasan Lintasan di hati Kan begitu Ya kayak Bibirnya Berucap gitu Bu ya Kayak Baik Baik Oke Masya Allah Cukup Ya terima kasih Bu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu adalah Orang kena was-was Was-was Tentu ada sebabnya Was-was Was-was Cerai Ya Namanya manusia Punya ingatan Dia meniru Karena ada orang ngomong Ada seseorang Ngomong kepada istrinya Wahai istriku Nggak aku cerai Biarpun dia mengingat istrinya Emang dia punya ingatan Dia bukan Bukan gila Jadi di saat orang Menceritakan tentang Kalimat perceraian Seseorang Bukan berarti langsung Istrinya terceraikan Yang pertama Juga begitu Kalimannya hanya Kayaknya diucapkan Dengan lesanya sendiri Selagi masih Tidak yakin Diucapkan Nggak akan Jaduh cerai Tapi sepertinya Ini dengan was-was Sampai 4 kali Was-was-was-was-was-was-was Ada orang Batin cerai Sedang nggak ada cerai Batin cerai Di dalam hatinya Dia mencerai Nggak akan jatuh cerai Ya Tidak Jadi Kami amati Daripada ceritanya Adalah bukan terang Terangan Dia mengucapkan Semua yang dalam Pertama Kayaknya mengucapkan Seperti mengucapkan Dengan lesanya Jadi lintasan Di dalam hatinya Nggak Nggak akan jatuh cerai Itu semuanya Tapi Dengan pertanyaan Dan kegundahan Selama hidup rumah Setelah itu Dalam rumah tangga Menunjukkan bahasanya Di dalam dirinya Sudah ada penyakit Namanya was-was Was-was di dalam dirinya Obat was-was pertama kali Adalah Kembalilah kepada Ibunda dan Ayhandamu Sampaikan kepada suami Untuk sungkem Minta maaf Atas kesalahannya Kepada ayah dan ibunya Sebab Rata-rata Was-was dari situ Was-was itu adalah Menjadikan tidak tenang Batinnya menjadi Ya gitu Solat nggak tenang Urusan siapa Muda tenang Yang muncul Di dalam hatinya Sifat-sifat yang Yang jelek Itu adalah Biasa Karena itu Mungkin mendekat kepada Ibunda Ayahandanya Minta maaf Minta doa Ya Insya Allah nanti akan Pelan-pelan Kemudian Yang kedua adalah Dilawan itu semuanya Dilawan Ya Dilawan Sebab kita pernah juga Ada orang Subhanallah Kena was-was Ya betul Rupanya sering yang Bikin masalah orang Sampai ibunya Suruh nyebur ke kolam Suruh karena takut najis Ibunya dibilang najis Semuanya Sampai salaman dengan ibunya Gini-gini Lekin nyakiti ibunya Utama Jadi nyakiti ibunya Sampai ada ini Pusing-pusing Jadi difahamkan susah Karena dia rupanya Berangkat dari dia Dia punya Makanya sering kami sampaikan Dengan orang tua ini punya Ada hukuman yang diberikan Ada diantara Mungkin ini Ini diantaranya ya Ada baik-baik dengan orang tua Kalau bukan orang tua Nanti dengan saudara Dengan saudara Jadi Baik-baiklah Dengan orang tua Kemudian setelah itu Saudara Diantara hukumannya Yang paling besar adalah Hukuman tidak ada ketenangan Di dalam hati Menjadi musuhan Sama saudara Menjadi benci Dengki Dendam Itu adalah Dari hati Baik ini mungkin diantaranya Kemudian juga dengan saudara Yang baik-baik Karena was-was itu Sebenarnya dari perasaan Yang bergunda Yang berterus-terusan Menjadi dengan orang Was-was-was-was-was-was-was-was Was-was-was itu ada Was-was-was akhidah Ada was-was-was akhidah Ada was-was tuha'aroh Najis-najis-najis Ada was-was akhidah Was-was cerai Buatnya was-was cerai Itu Tidak Setiap Majlis ada was-was cerai Ya Insya Allah Semoga Allah Beri kesembuhan Dan dilawan Enggak Itu was-was Tidak jatuh cerai Seperti itu Karena tidak mengatakan Cerai dengan sesungguhnya Wallah Al-Abi Salaam